Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Another Code Recollection Dimana di part sebelumnya itu gue mainin versi demonya Dan sekarang tepat di hari perilisannya gue mau lanjutin lagi mainin gamenya Terakhir itu kita dianterin ke sebuah pulau namanya Blood Edward Yang tiba-tiba aja ditinggal gitu sama Captainnya Terus berakhir kita terjebak di pulau tersebut Sama ada yang menemani kita namanya itu Jessica Dia sebelumnya itu ketemu sama seseorang dan abis itu langsung masuk ke mansion Yang mana gue gak tau siapa orang itu dan gue juga gak tau itu orang atau bukan sih sebenarnya Karena waktu kita lagi berusaha untuk mencapai mansionnya itu Kita malah ketemu hantu nervous yang namanya D Dan disini kita harusnya sih punya misi yang sama ya Yaitu mengembalikan ingatan kita berdua Yang sepertinya tuh sama-sama mengalami hal yang serupa Ya gue udah gak sabar akhirnya rilis juga nih game Langsung aja kita masuk ke gamenya ya Yuk Chapter 2 Lawrence Mansion Ya gue gak tau kenapa gue gak bisa nge-reload dari Eh atau loading dari save-an gue yang udah gue kelarin di demo Jadi gue ngulang lagi main dari awal Gak tau kenapa sih Mungkin karena pas Baru rilis kali ya jadi masih belum optimal Mungkin ya tebakan gue doang Kau engin Kau engin Terima kasih telah menonton! Oke, jalan-jalan dulu. Si D harusnya di atas sih. Fasnya kelihatan mahal banget, bahkan mikirin nyentuhnya aja bikin aku nervous. Tapi ini nggak seberdebu yang aku pikirin ya. Masih sama. Tadi ada, oh ini. Nggak bisa dibuka. Nanti ya, kita satu-satunya jalan ke atas. Kanan-kiri ya. Kiri aja. Gelap amat ya. Teman kita dimana sih? Oh, itu dia. Nggak ada yang bisa dicek ya. Oh, ini chandelier. Chandeliernya luar biasa. Aku cuma pernah lihat ini di TV doang. Mungkin akan jauh lebih cantik lagi kalau nyala ya. Pasti trigger. Ntar, gue turun dulu. Naik lagi. Nggak ada. Chandeliernya pasti sama. Fasnya keren banget. Polanya aku suka sih. Oh, nggak akan trigger. Kirain gue ke trigger. Ada apa nih? Ada piring dekoratif. Tapi terlalu kotor sih. Untuk dijabarkan. Apa emang? Oh, kotor pirinya. Emang beneran kotor. Gue pikir gambar ya yang kotor. Kita check. Kisahnya gede banget. Siapa ini? Tiba-tiba ada hubungannya sama dia. Baiklah. Kisahnya datang. Baiklah. Terima kasih telah menonton. 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 Kayak fatal frame Yaudah ini doang Bentar, bentar, bentar Ada banyak karakter update nih Pastinya udah gue buka dah D Terus Furani Dan Lawrence Berarti kita masih keliling-keliling nih Gak bisa pake kacamata ya Eh, bisa diinvestigit Eh, salah Salah Oh, ya, ya, lah Cuma ngeliat doang nih Gak guna Kenapa back-nya kayak kentut dah Ada banyak rokok ya Seseorang pasti tinggal di sini Pasti ayah Ada asbak Lihat banget Apakah dia menjadi perokok lagi atau enggak Kenapa? Ada orang di sini Dan dia kayaknya ninggalin Pemantiknya tanpa sengaja Kayaknya kita dapetin pemantiknya Nah, kau bawa Ya, mungkin punya papa Tapi aku beneran Aku beneran gak suka rokok sih Sama ini ada kunci nih Tergeletak Kita coba Eh, key Namanya Oke, udah kelar Sekarang kita cek ruangan lainnya Oh iya, yang lainnya gak ada Eh, ini apa nih? Oh, dia yang liat Kok ada QR-nya? Yang kalau bikin Berapa? Seribu Bisa Ngabulin Permintaan Aku ingin Aku tak kenal Tapi Jessica Yang beritahu Hmm Hmm Tapi Ini Kau 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 Hmm Kau 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 Langsung Scanning Bacanya Gimana? Oh Ada tab baru lagi Apa Ini Hmm Oke Oke Ini Kayak Hidden Letter Gitu Ya Gue gak tau mau baca atau enggak Soalnya biasa gue kalo kayak gini gak baca Mager Tapi ya kalo ketemu aja lah Eh gue belum ngecek lukisan nih Yaudah lah Ada apa? Jessica udah gak disini lagi Dia ada dimana ya? Dari tadi aja gue terimain ya Dari tadi gue gak ngomong apa-apa Kita coba kemari dulu ya Bisa Ini Eh jangan-jangan Harus pake ini Gak bisa Gak bisa juga Ini Agak ribet ya Harus dua kali kerja Nah bisa Mari kita buka Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terus juga follow akun sosmed gue ya Thank you Gak lama gak ngomong itu Ternyata makin banyak Kalau aja aku bisa tau lokasi Jessica berada Kayak aku harus ngecek ruangannya satu persatu deh Baiklah Tugas kita adalah mengecek ruangan satu persatu Eh ini apa? Balik lagi Oh itu buat East ya Buat timur ya Oke ruangan pertama Ada ini ya nih Ada kodenya tuh Kayaknya ini ada kode-kodean gitu deh Ini juga nih kayaknya Apa nih? Furani? Itu bunganya apa itu? Teratai? Hmm? Ini ruangannya Furani Hmm beneran deh Eh Tolong buka pintunya asli Kayak asli aku bakalan inget sesuatu deh Ya aku tau Tapi kuncinya Nah kan ke kunci Oke Kita kumpulin Klu-klu dulu mungkin ya Ini ada Masih sama ya Di? Kamu tau ini ruangan siapa? Enggak aku gak inget Hmm Ini kunci juga Oke yang Ini sama yang ujung sama gak sih? Logonya ya maksudnya Oh yang itu tiga Yang itu dua Satu dua tiga Lanjut dulu Pas adegan yang Kameranya sempit itu gak enak banget Tuh Ada Fas dengan bunga kering disini Bunganya emang dibiarin lama ya itu Makanya sampai kering Oh Bisa dibuka Wow Ruangan menggambar Melukis Seniman banget ini Yang punya ruangan Banyak banget lukisannya Tapi Tetep gak ada Jessica Jadi Jangan-jangan D Kamu ada inget sesuatu Aku pengen liat laut kamera Apa tadi? Sepertinya ada bunyi Mungkin bunyi Buka HP aja ya Bagus ya Bentar Liat dulu satu persatu Koknya banyak nih Ada banyak canvas disini Dan mereka udah pada memudar Canvasnya ditutupi debu Sama Ih gue pengen bikin Tempat kayak gini nih Yang ada dudukannya ke jendela Di Ngapain dia? Kayaknya dia gak bisa ngalihin pandangannya Dari gambar itu deh Jadi kita gak boleh Ngecek dulu nih Cantik banget Cuman sayangnya udah Ketutupan Sama jaring laba-laba Kayaknya aku pernah liat Kayak gini yang di TV deh Tapi Yang satu ini Lebih kecil Oke sama Oke oke Pengen banget ditanya deh Siapa itu? Yaudah lah Kita tanya deh Tapi dia palanya nengok Dongak banget Ada sketsa lama Tentang Seorang anak perempuan Ada apa D? Harjana Mulu dia Mau liat Lukisannya papa gambar gak? Sini aku Tunjukin ke kamu Tapi ini Rahasia ya Oh ini Furani Iya itu Furani Om Henry yang gambar Om Henry Siapa lagi? Nama bokapnya si Furani Jadi papanya si Furani Namanya Henry Dan Anak yang ada di gambar ini Si Furani Tapi 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 aku gak gitu paham sih Susah untuk memastikannya Furani Nah dia narik tanganku Dan mengajakku ke ruangan ini Dia nunjukin ini ke aku Dan bilang kalau papanya itu adalah Seniman luar biasa Habis itu dia minta Papanya si Furani Untuk gambarin Si D juga Habis itu kita pergi ke ladang Ada Anak anjing Ngeliat dia Segitu bahagianya Ngomongin Ingatannya tentang Furani Aku jadi kayak ada perasaan Apa ya Agak-agak aneh gitu D waktu itu sama si Furani Cewek yang ada di Gambar usang ini Dan laki-laki yang bersamanya Juga bersamaku sekarang Ngomong-ngomong itu Jemnya G-Shock ya Sketchy Oke ada gambaran Cahaya bulan Gambarnya bagus banget Ini adalah Kamar favoritku sejauh ini Tapi rasanya gimana ya Kayak sepi gitu Aku juga gak tau Karena apa Bukan Mengingat sesuatu lagi dia Apa nih Nih kamu ada ingat sesuatu Aku pernah lihat gambar ini Tapi sebelum itu kelar Gambarnya Dulu Ada Laut Di cahaya Sore gitu deh Tapi kenapa Sekarang Lautannya di Malam hari ya Aku gak tau deh Kenapa itu diganti Ada hidden objectnya sih Apakah Kuas-kuas itu masih bisa dipakai Kayaknya mereka udah Terlalu keras nih Jadi ini aku kepencet lagi Apa ya Kain dan Perlengkapan gambar lainnya Harusnya sama Tadi gue pengen ngecek Ini ya Tapi disini dulu deh Bisa di Klik-klik semua ya Gak bisa Ada notepad di Atas lemari Catatan ini Kayaknya baru deh Apa mungkin Punya ayah ya Punya papa Tulisannya apa itu 8 per 15 Bill akan datang Siapa Bill Gak tau deh Mungkin temen dari ayahku kali ya Ada Hal lain juga tuh yang ditulis Iya Kayaknya ada catatan yang ditulis juga Shopping list untuk Bill Coklat Potato chips Mandeling Mandeling itu apa Sama apple soda Papa Papa suka Coklat juga Sudah Gak ada apa-apa Kita balik Kesini juga Gak ada Oh ini Ini kayaknya Cat yang biasa dipakai Sama seniman asli deh Beberapa darinya Masih ada cat Di dalamnya Tapi udah keras Dan kayaknya Gak bisa dipakai lagi Oke Gak ada interaksi Gak ada juga Mari kemari Ada scribble Oh scribble Itu Oretan Oke Ada piring Silver Silver dengan coklatnya Ini udah dimakan Sebagian Tapi sama siapa ya Kayak aku pernah Lihat ini deh Sebelumnya Coklat ini udah ada Disini Dari lama Oh bukan Piring silver ya Kayaknya seseorang Nyimpen barang ini deh Oh Gue gak Gak inget apa-apa Scribble Ada gambar Di meja Kertas yang ini Kertas yang ini Kayaknya baru deh Siapa ya Perempuan ini Furani bukan Kayaknya bukan deh Perempuan ini Agak-agak mirip kamu ya Iya sih Eh Apa jangan-jangan Papa yang gambar aku Kenapa emang Kok kamu gak keliatan senang Apa dia pikir Aku bakalan keliatan kayak gitu ya Ya gak mirip sih Gimana nih Gimana kalau Papa Gak ngenalin aku Oke eh Pencet lagi Untung aja gak balik ke cutscene Udah Gue gak tau sih Apa yang mesti di Foto Eh ini ada tas Oke oke Tas tua Tas lama Ada dokumennya Kertas apa nih Reset untuk Another Another ini nama projectnya mungkin Pengarangnya Richard Robbins Dan Sayoko Robbins Ini Kertas riset Yang Orang tuaku Tulis Itu cuma cover Bagian depannya loh Seseorang pasti udah ngambil Halaman lainnya Tapi Kenapa Oke Kita malah Nyimpen Harusnya kan Kalau udah Bunyinya Udah gitu ya Iya gak sih Atau enggak Kayak yang sebelumnya kan tadi Ah kayaknya udah cukup deh Oh ini bisa liat ocean Di liat Di liat Ada apa Kau bisa liat Lautan dari sini Cantik loh Laut ya Aku datang kemari Aku datang kemari bersama Jessica Dengan Sebuah kapal Mungkin Kamu dan ayah kamu juga Kemari pake kapal Mungkin sih Pasti sih Ketika aku melihat pulau itu Dari Kapalnya Kayaknya aku ngerasain Sesuatu gitu Apa yang kamu rasakan Waktu itu sih Aku gak tau ya Tapi kayaknya sekarang Aku udah mulai paham Dikit demi dikit Apa tuh Ini Karena aku akan Bertemu dengan papaku Aku tuh mikirin terus Gimana kalau dia Itu gak bener gitu Kamu sekarang takut Ya mungkin dikit Oke sama 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 Sama-sama Oh ada kaki Canvas Sepertinya lebih banyak lagi Jaring laba-laba ya Dibanding yang lainnya Oke Ada benda-benda yang Ketinggalan Atau Eh ini Apa ini Surat itu Dapat nomor 3 Dapat nomor 3 Berarti ada nomor 2 Nomor 2 nya dimana ya Enggak lah Paling random Sudah semua gak sih Atau mesti Enggak Gak pikir harus ngajak ngomong lagi Udah kali ya Udah 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 Kita keluar Udah lama juga disini Disini Lanjut Lanjut Ayo Oke Another cutscene Eh cukup rapi Cukup cantik sih Untuk 3D nya Gue bilang Dalam tahap cukup aja Ini ruangan apa ya Mari kita Investigasi Banyak banget bukunya Aku terkesan sih Kalau ada orang yang bisa baca Buku sebanyak ini Bucket Meja Cek dulu aja Bisa dibuka kah Oh iya bisa Kosong cuman Lampu Meja Buku Buku Bukan ya NC Club Bukan Yang ujung Kosong Juga Nah Apa nih Ada Oh Iya gue gak trigger sesuatu Juli 1924 Ada dua orang yang bermain Di ladang Lapangan Master Henry dan Thomas Sedang bertumbuh Dalam keadaan yang sehat Mereka itu Gak bisa dipisahkan Nah makanya mereka adalah pasangan yang Gokil Master Henry itu Bagi hati kepada saudaranya Dia selalu merawat Master muda Thomas Menjaga ya Agustus 1932 Keduanya bermain di Turnamen olahraga Master Henry Dia adalah orang yang bijak dan kuat Master Thomas adalah orang yang manis dan jujur Suara ketawa mereka Selalu ada Mengitari Pria-pria yang cerah dan bersemangat ini Aku yakin Tuan Edward bangga banget dengan Pertumbuhan mereka September 1934 Ada foto dari keduanya Master Henry itu dia fokus ngejar seni Dan Master Thomas Dia menargetkan untuk menjadi seorang penulis Pasangan ini akhirnya Mereka tumbuh menjadi Seorang pemuda yang Sangat kompeten lah Si Tuan Edwardnya itu Bener-bener berharap Supaya mereka berdua bisa Mencapai apapun Kehidupan yang mereka inginkan Oke ini silver plate Harusnya sama yang kayak yang tadi Oh ini beneran silver Pasti antik deh Oh piring ini D D kenapa Aku gak yakin sih Tapi Gak tau ya Aku kayak ngerasa Piring ini tuh Berharga gitu Berharga Gak bisa diambil Ya gak bisa Oh dia gak auto Close sendiri Eh dan In fact gak bisa ditutup No no Oke Kita beralih ke yang lain Oh ini briefcase Mungkin penting Nanti Gue cek dulu Buku Di samping kasur Rapi banget Siapapun yang tidur disini Pasti menjagai dengan baik Nah Masalahnya kok bisa rapi Berarti beneran Emang ada orang Benarip pakaian Perapian Sama Ini siapa nih Siapa itu Orang-orang ini Oh Oh disebelah juga ada Lukisan tuh Gue lupa ngecek Kamu tuh Gak boleh masuk ke dalam Tempat kerjaku Saya enak jidat Si D ini kak Banda Kenapa D? Aku baru ingat sesuatu Ini ruangannya si Wells Wells Siapa lagi? Wells? Oh dia butler Dari mansion ini Dia menemukan aku disini Waktu itu Dan bilang padaku Butler itu menjaga Segala macem barang Untuk para Anggota keluarganya Ya para orang-orang Di rumah lah Tapi gue mau bilang penduduk Eh Bukan deh Jadi kamu gak boleh masuk Ke tempat-tempat itu Senak jidat Kira-kira Benda penting apa ya Yang dicari sama dia ya Kunci Soalnya Wells itu Pegang semua kunci Untuk yang ada di mansion ini Kagi ka Jessica Saga suatu yang berfungsi Nah kalau gitu Bakalan bisa ngebantuin aku Nyari Jessica Ayo kita cari Saatnya mencari kunci disini Ini ada t-set Cantik banget Pasti mereka cantik Aku selalu suka sih Sama hal-hal yang kayak Minum-minum teh gitu Cangkir kecil Kue-kue lucu Dan seluruh Setupnya Oh iya aku baru ingat Tesli aku juga minum Teh dari cangkir ini Sebelumnya Ketika aku pertama Kayak datang ke mansion Wells membuatkan aku Teh susu Oh iya Dia menyajikannya Dengan kue coklat Waduh Eh aku suka Kue coklat Jangan bikin iri dong Aku lapar nih Hah Beneran Tadi ada coklat tuh Di ruangan sebelah Lo gak mau ambil Aku juga lapar lagi Eh tuh ada buku jatuh Gak bisa tapi kayaknya Next 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 Pajangan Semua pajangan Perak Ditaruh disini Peralatan perak itu Udah usang Tapi cantik Wah sebenar-benar Menjagai dengan baik Dia selalu Ngepolis Sampai kamu aja Bisa liat refleksinya Hmm Tapi sekarang udah gak bisa ya Sedih sih Aneh ya Kenapa Terakhir kali aku liat tuh Ada empat piring dah Disini Kayak penting dah Untuk nyimpen Semua Piring-piring tersebut Agar kumpul bersama-sama Aku ingat apa yang dibilang Sama si Wals Empat piring penting Ya berarti balik lagi Terus bawa lagi kemari Gitu Gue coba dari sini dulu ya Salah pencet lagi Oke Bisa diambil Yuk kita balikin Gila ini Game pace-nya Lambat Bang Cuma peralatan makan ini Antara gelas Atau Cain Ah bukan Silver Silver Kenapa Ini ada berangkas Berangkas yang kuat Jadi gue agak ngantuk-ngantuk dikit nih Udah lumayan malam soalnya Ini pasti digunakan untuk Melindungi sesuatu yang sangat penting Kau pikir apa kita bisa buka Coba ya Gak bisa sih ini Kekunci banget Bener-bener sih ada clue Dimana gitu Yang bisa bikin Kita ngebuka Berangkas ini Oke Itu kita catat ya Ada berangkas disini Dan sepertinya bukan Sekarang saatnya Ini gue pahing ke Copper Pasti ada sesuatu sih Dalam sini Apa ya Gak ada Kita pajang dulu Si serverware Kalau ngumpulin mereka Bersama-sama itu penting Kalau gitu kita taruh aja sini Kau yakin juga Gue sepulau akan senang Kenapa Oh layarnya jadi Oh Puzzle lupanya Itu Raknya Jadi turun gitu Pasti ini Semacam mekanisme Gitu deh Aku naruh piringku Yang aku dapetin Dari rak Tapi Kayak kita belum punya Ada semuanya deh Iya kita butuh dua lagi Oke I knew it Yang satu tadi Di ruangan sebelumnya Ke situ dulu gak sih Ke situ dulu lah Art studio Tadi yang belum tuh Gue liat Ini Eh mana Lah Kok rasanya ada Yang belum gue liat Nantuk ya gue Silver plat Nah ini Dih Cek deh piring ini Iya betul Oke Eh Ada foto Apa tuh Kalau diliat dari rambut putihnya sih Pasti gue jamin Dia adalah Ashley Perempuan ini adalah Kan perempuan Ashley Cepatlah bersembunyi Itu maknya ya Si Sayoko Benar Aku inget siapa yang bilang Mama Mama itu Jadi Perempuan yang ada di foto ini Mama kamu kah Jadi bayi ini Iya itu aku Ini pasti fotonya papa deh Berarti ini Sudah kejawab nih Jadi kayaknya bokapnya tuh Kan dia bisa gambar sendiri Jadi dia ngebayangin Anaknya sekarang udah gede Jadinya kayak gimana ya Itu mungkin Let's go To the next room Ada kuncinya Bukannya ini Mengarah ke ruang piano Oh Aku bisa buka Pintunya aku buka Oh nembus ya Oh iya loh Ini sini ada yang silver silver gak Oh iya ini ada nih Nah Dijadikan asbak ya sama dia Hmm Ada sesuatu sama asbak ini Apa tuh Coba bersihin dah Oke oke Udah dibersihin semua Puntung rokok Sama asep Eh asep Abu-abu rokoknya Dan Terlihatlah Ya itu dia Relief burungnya Oh Apakah ini Ya kan aku juga mikir Kayaknya sih ini Asbak dari Ruangan si butler Oke berarti kita udah dapet semua ya Next where we go Oh ini yang tadi gue pengen Cek Gak bisa Oh bisa Cantik banget Perempuan di Foto ini Eh lukisan ini Udah itu doang Ini jangan bilang Eh Salah Gak bisa Yang bilang harus ada clue Untuk Naronya Gak sembarangan Makin sore gak sih Atau perasaan gue dong Oke Kita Taruh asal dulu lagi Small disk Sama platter Coba gue taruh platter Oh bener Ini gue hoki kah Oh ternyata Semacam Puzzle Ada sesuatu Tuh dalam Apa ya Apa nih Ada kertas yang digulung Oh ini Peta Mansion Kayak ada yang ditulis Di bagian sini Bukanya Mencet L Oke Oh ini lokasi kita Dimana ya R13 L1 Itu apa R13 L1 R6 L18 Apakah itu kode Dari Ini D D Kamu tau kombinasinya gak Gak tau sih Wah Oke 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 Bentar 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 Itu tadi ada angka Bentar Bentar Kita buka Ini dia Gue coba catat dulu ya R13 L1 R6 L18 Harusnya itu R sama L tuh Rave and light Eh Rave and light Rave and left Kok balik sih Bisa 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 Oke Kanan R13 Kanan Terus Kiri 1 Terus R6 Terus L18 Kita coba Yes Akhirnya Gue pikir pake caranya sebelumnya Akhirnya Akhirnya gue ada Ada aji Udah tau cara bukanya begitu Akhirnya aku bisa buka Berangkasnya Wah mantap Ashley Yuk kita cek Ada apa Ini Buku dairi Oh Oke oke Ada kagi Ada kunci Dua kunci Jadi kita bisa buka Pintu yang di kunci Ini berarti ada pintu Ujung 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 Oke Kita buka Diarinya si Wells Wah Bacaan Eh mudah-mudahan Gak ada Apa-apa ya disini Ya begitulah Nanti aja Kalau misalkan Diperlukan Baru gue baca Tuan Edward ini Pasti Kakek buyut kamu ya dia Ya mungkin sih Henry dan Thomas Kalau mereka berdua Saudara Berarti Cucu dari Lawrence Lee Lee Gak apa-apa Tuhan Kerjanya Kerjanya dia Kaget mulu Kak Henry Cukuplah Apa yang pengen Kamu coba katakan Thomas Ada problem Aku baru aja inget Sesuatu asli Waktu itu Om Henry Panggil papaku Thomas 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 Jadi ayah kamu Namanya Thomas Syukurlah kamu udah tau Siapa papakamu Papanya Franny Namanya Henry Papanya D Itu Thomas Henry sama Thomas Itu Saudara Dan mereka berdua Meninggal Di pulau ini Di tahun yang sama Kira-kira Apa yang terjadi ya Dengan mereka Di kelihatan cemas Mungkin dia Mikirin hal yang sama Kayak aku Oke Kita udah dapet fakta ya Kalau misalkan Si Franny Dan Bentar Ayo kita gunakan Kunci Yang kita dapet Dari Berangkas itu Ke ruangannya Franny Yang di lantai dua Kan ya Oke Tapi gue gak mau ke Franny Dulu Gue maunya ke yang satu Dulu Boleh dong Berarti Si Franny Sama si Siapa Di itu Sepupu kan Ya bukan Kok gue gak ngerti Maksudnya gue tau Gue tau Apa Urutannya gimana Tapi Gue gak tau namanya lagi Sebutannya Lah gak bisa Nah gue kira buat ini Tiga itu Serius Kan yang ini dua kan Yaudah berarti Franny dulu Ah Maksudnya dipakai juga Cuk 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 Itu bisa Nih Aneh Ruangan siapa kah ini? Ada yang bikin kamu keinget gak? Ini tuh Iya Ashley aku inget sesuatu Ruang ini ditempati sama keluarganya Franny Keluarganya Franny Oke tadi gue kayak liat ada kertas-kertas gitu sih Cuman gue gak tau deh dimana Eh pencet ya Tadi apa sih? Oh semua botol dan gelasnya udah ditutup sama debu Aku gak tau sih apakah isinya masih aman untuk diminum Harusnya sih aman-aman aja ya Harusnya Ini ada buku tapi kita gak bisa ngeklik ya Kenapa ada broomstick disitu? Ada perapian Fireplace poker Oh yang buat itu ya Ngitung-ngitungin api Kenapa ada disitu? Oh kamu bisa beneran duduk di kursi gede ini di depan perapian Kayak di film-film Ya kenapa alat itu disitu ya? Apakah ada sebabnya? Ini kayak penting Gue cek atas dulu Banyak banget buku disini Mereka terlihat rumit dan membosankan Kalau ada picture segede gini Kamu gak perlu refill air seserai mungkin Sekarang udah ada dispenser mbak Wah kasurnya gede banget Ini sih muat dua orang dewasa nih Apakah seorang sedang membaca buku ini? Kira-kira berapa lama ya dia duduk disini? Ini tuh seolah-olah kayak waktu tuh berhenti lama banget disini Udah gak ada apa-apa Oke ini Tidak ada yang aneh juga Oh lighternya belum kepake ya Kosong Apakah mereka udah Nge-packin bareng sebelum mereka kabur Atau meninggalkan pulau ini Sebelah kanan kayak ada penampakan tadi Treasure Yuk kita cek Nah gak bisa dibuka Kayaknya ada kuncinya tuh Yuk kita cek Oh enggak Kira ada kuncinya Ada boneka Ninggyo Ah Ah lagi dia D Lihat boneka ini Boneka ini terbuat dari kayu Kayaknya ini perempuan dah Tapi ini siapa ya? Ashley Aku baru aja mengingat sesuatu Apa tuh? Furani yang bikin boneka ini Hah? Ini adalah penampakan? Furani Sangat Hah? Dia bikin sendiri Luar biasa Beneka ini pasti Mamanya Furani deh Oke kita dapet bonekanya Dan ada Tegami Ada surat Gue sepertinya Kayak ada kesalahan gue gak ngebaca ini Udah gue coba baca Dear Henry Ini adalah perpisahan Mengalami kedukaan Bukan hanya karena Kakemu tercinta Tapi juga orang-orang tersayang lainnya Dalam waktu singkat Aku yakin kamu Dipenuhi dengan Rasa Sedih yang mendalam Dan aku bisa paham soal itu Aku yakin bahwa Frenny dan aku Bisa menyembuhkan Luka kamu Tapi kamu itu berubah Semenjak kamu Mengunci diri kamu sendiri Di dalam Ruangan Burung Perak itu Aku melihat Gimana kamu Membuang Kunci itu Kedalam air mancur Kau menghabiskan Hari demi hari Mengurung diri Dalam kamarmu Lalu terjerat Lalu terjerat dengan Alkohol Dan takut Akan hal Yang tak kasat mata Kamu sepertinya Sudah kehilangan Keinginan Untuk hidup Bahkan Frenny juga takut Nggak tahu udah berapa lama Sejak kapan Kamu terakhir kali Megang pensil Atau Kuas Dan ya Kamu masih menolak Untuk meninggalkan Ruangan tersebut Aku nggak bisa Lihat lagi hati kamu Henry Aku ngebawa Frenny Dan meninggalkan Pulau ini Aku nggak akan Pernah lupa Betapa sayangnya Aku sama kamu Mary Mary itu siapa Mamanya Franny Kenapa kamu Kelihatan sedih Ya karena ini Surat perpisahan Aku nggak tahu Siapa yang terjadi Sama papa Mamanya Franny Tapi Aku yakin Mereka bertiga tuh Sebenarnya Menginginkan Kebersamaan Itulah kenapa Aku sedih Ashley Kita dapat Yang ini kok Yang tadi Nggak dapat ya Mana gue Nggak baca lagi Yang suratnya Si Om itu Eh Seratnya si Oh Diary-nya si Wells Oke 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 Nanti gue cek lagi Eh tapi Nggak bisa dibuka Udah nggak bisa Dibaca Maksudnya Ini Kayaknya Penting Uh Ada Wait wait Gerak kameranya Lambat Sumpah Kalau nggak di tengah Nggak bisa ya Berarti Sebenarnya Yang lain-lain Ada ya Jangan-jangan Jangan-jangan tuh Tiap ruangan Ada sih Bener-bener sih Satu ruangan Satu ya Gila ini TV jadul Aku nggak pernah Lihat TV kayak gini Nah tuh ada surat Kayak penting Ada surat yang Udah dibuka Di samping Buku yang ada Di meja Surat ini Apa ya Bahasa Indo ya Lecak Surat ini lecak Banget Pasti ini udah Ngebikin seseorang Marah Aku nggak mau Menjadi surat itu Yuk kita baca aja Kamu sudah pergi Dan mengecewakan Banyak orang Dengan hal ini Pekerja disini tuh Pada nggak paham Dan juga aku Kita udah bekerja Sekeras mungkin Di tambang Lorenz ini Tapi apa yang bisa Kita dapatkan Dipecat Dan banyak dari kami Diusir dari Pulau itu Nggak pada semut Mendadak pimpinan yang lama Paling nggak Dia pengen nyoba Sesuatu Untuk kita semua Kayak biasanya Tapi Orang baru ini tuh Bisa Ngotak-ngotik Segitunya Hanya dengan Satu lembar Surat kami semua Ingin Berdiskusi Dengan pimpinan yang baru Paling nggak Dia Berhutang penjelasan lah Kepada kami semua Robert Martin Representatif Pekerja Oke Oh ini surat-surat Dari Mereka yang kerja Di tambang Siapa ya Presiden barunya Aku juga nggak tau Ternyata Apa nih Apa mereka duduk Bareng ya Disini Dan nonton TV Aduh Gue Gue nggak saryawan aja Belibet Apalagi gue saryawan Makin belibet Gue Ntar ini Jam Udah berapa lama ya Jam tua Itu Berada disana Oke Kayaknya sudah semua deh Sorry Gue pengen ke bawah dulu Habis itu baru ke Kamarnya Si Franny Gue baru liat Ini ada kamar Oh Nggak bisa dibuka Tapi Atau Gue udah liat tadi Cuman gue lupa Kalau iya sih Parah banget Ini art Ini Butler Eh salah Gue pengen baca Diary-nya Nah Kan tadi gue Nggak baca kan Langsung Yes Tadi gue langsung Skip 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 Tahun 1916 Kami akhirnya mengetahui Keberadaannya Master Leonard Tapi Itu semua terlambat Dia sudah menyerah Pada Epidemi yang terjadi Akhirnya diputuskan Bahwa Tuan Edward Telah yang akan Mengambil alih Dua anak Yang ditinggalkan Mr. Edward Telah memerintahkan Untuk menyiapkan Ruangan baru Untuk kedua Anaknya Dia menyebutnya Dengan Ruangan Burung Emas Dan juga Ruangan Burung Perak 1930 Kedua anak Laki-laki itu Akhirnya melampaui Diriku Dan mereka Disebut sebagai Young Men Atau Apa ya Tuan Muda ya Kalau nggak salah Master Thomas dan Henry Memasuki Universitas yang sama Master Henry itu Sangat bijak Dan kuat Master Thomas itu Sangat manis Dan jujur Aku yakin Tuan Edward itu Bener-bener Luar biasa Bangganya Dengan pertumbuhan Mereka Sekarang udah Nggak perlu Ada hal Yang dikhawatirkan Tentang penerusnya 1936 Master Henry Dan Master Thomas Pun Menikah Yang ini Tadi yang gue Agak kaget Hah? Henry sama Thomas Menikah? Maksudnya mereka Menikah Dengan istri Mereka masing-masing Nggak deh? Desember 1943 Hari yang Menakutkan Itu pun Tiba Master Henry Dan Thomas Mereka berdua Pergi ke Medan perang Perangnya semakin Intensif Dan kedua Tuan muda itu Dipanggil Ke Barisan depan Ketika aku mikirin Apa yang Tuan Edward itu Rasakan Aku sih Nggak bisa ngomong Apa-apa Aku cuma bisa Mendoakan Keselamatan mereka September 1945 Hari yang Ditunggu-tunggu Itu pun Tiba Kedua Tuan muda itu Akhirnya pulang Ke rumah Rasa bahagia Karena mereka Bisa Kembali Dengan selamat Itu sih Nggak ada Tandingannya ya Mereka kembali Akan terapi Mereka Membawa Luka yang parah Untuk jiwa Dan raga mereka Master Henry Akhirnya mengunci Dirinya sendiri Di studio seni Menatap terus Setiap Lukisan-lukisan Yang dia lukis Dia bahkan Struggle banget Atau bermasalah banget Sama Hal-hal Yang biasa Dia lakukan Tiap harinya Seperti makan Tuan Edward Dia dengan cermat Mengamati Bahwa Bantuan itu Dibutuhkan Dan dia Mengaturnya Untuk Henry Agar tetap Berada di Pulau ini Bersama keluarganya Setelah tinggal Bersama kami Selama beberapa hari Master Thomas Kembali ke rumahnya Yang ada di daratan Dia Masih Berpilaku Positif Tapi aku bisa Merasakan sesuatu Yang Apa ya Gelap Merasuki dirinya Aku nggak gitu Paham sih Sama perasaan mereka Tapi ya Aku berdoa Agar mereka Bisa beristirahat Dan sembuh Seperti Sedia kala 1946 Tuan Edward Menyiapkan Surat wasiat terakhir Dan juga perjanjian 1948 Tuan Edward Akhirnya sakit Berlanjut ke bagian belakang Apa yang udah aku lakukan Kalau aja aku Nggak nulis surat ini Dan memanggil mereka Kembali ke pulau ini Nggak peduli Seberapa Menyesalnya aku Hari-hari itu Nggak akan pernah kembali Ini semua salahku Kesalahannya Hanya milikku sendiri Tapi mungkin Suatu hari Keturunan dari keluarga Edward Akan kembali Jika hal itu terjadi Maka aku Akan meninggalkan Satu set Denah Di Lachiku Semoga mereka bisa Menemukannya Dan juga berguna Bagi mereka Aku berdoa Untuk Tuan Edward Dan yang lainnya Dapat beristirahat Dengan tenang Untuk selama-lamanya Oke 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 jadi gue Agak paham sih Sama apa yang terjadi Berarti kita sekarang Ke main menunya Harusnya Ke kamarnya sih Siapa namanya Franny Franny Eh bisa langsung buka Oh gak bisa Terbuka Akhirnya Sekarang kita bisa Lihat ruangannya Si Franny Mungkin kamu juga bisa Ngingat sesuatu Di Apa nih Oh gue pikir Tadi Kayak ada Rusak-rusak gitu Ternyata kupu-kupu Hah Di Kok sumering Ah dia Ini dia Ashley Ini ruangannya Franny Disinilah kami berdua Bermain Bersama Oke Cek dari Paling sini dulu Hmm Apa itu Sepertinya Penting Nanti Nanti Meja kecil Aku juga punya meja Kayak gini Waktu aku kecil Ini tuh cocok banget Buat gambar Sama Main rumah-rumahan Ini ada Bonika Teddy Bear Oh Teddy Bear Kauaii Oh Teddy Bear Lucu banget Ini favorit Of Franny Bonika beruang Antik ini Keren banget Dan aku Sebenernya Suka sama Teddy Bear Gantian dia Tiba-tiba Aku ingat Malam Dimana Aku Bermimpi Malam itu Di meja Ada kue Dan Lilin Serta Boneka Beruang Dan Pita merah Gantian Dia yang mengingat Sesuatu Ashley Ini hadiah Dari papa Oh iya Itu yang dikatakan Mama Tapi Waktu itu Papa Tidak ada Di sana Dimana Dia malam Itu Ashley 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 Ada Apa D Aku ingat Sesuatu Juga Waktu aku Lihat Boneka Beruangnya Mamaku Mama Kamu Aku Tidak 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 Gitu Ingat Apapun Tentang Dia Sebenarnya Tapi Terkadang Aku Tiba-tiba Dapat Mimpi Mimpi Gitu Tapi Itu Tidak 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 Aku Lagi Ada Di Tengah Tengah Suatu Kegiatan Gitu Dan Terus Berakhir Gitu Aja Sepertinya Harusnya Masih Ada Lagi Jadi Ingat Sama Aku Apa Yang Dikatakan Oleh Jessica Dia Bilang Bahwa Kalau Aku Ketemu Sama Papaku Aku Juga Bakalan Mengetahui Soal Mama Itulah Kenapa Kamu Datang Kemari Untuk Ketemu Dengan Papa Kamu Ya Mungkin Oke Nah Ini Klik Aje Tumpukan Mainan Bangun Bangunan Ada Banyak Banyak Bentuk Disini Apakah Ini Punyinya Franny Kayaknya Ada Sesuatu Dari Bawah Itu Semua Oh Itu Kan Penting Apa Gue Bilang Wah Bapaknya Maksudnya Bukan Bapaknya Yang Ada Di Dalam Situ Tapi Boneka Bapaknya Ada Boneka Di Dalam Box Ini Apa Ini Juga Bikinannya Franny Tangan Kanannya Kemana Hmm Rusak kan tuh Lihat deh Oh iya Bagian yang hilang ini Pasti ada di suatu tempat Di sekitar sini kan Aku rasa Boneka ini Gak rusak Sepertinya Memang Kehilangan Tangan Kanannya Boneka ini Adalah Ayahnya Franny Emang Dia gak Punya Dan Dan Ayah dari Franny Oh Kehilangan Tangan Kanannya Juga Oh abis perang Itu Oh abis perang itu Wah Karena abis perang Itu Udah Kloset Buka gak Ya Oh kosong Pakaiannya Franny Juga gak ada Sama sekali Disini Mana tadi sofa Apa ini sofa Favoritnya dia Dan Masih ada Blok-blok juga Dan juga Buku Oke Gak bisa ada Apa-apain Eh gue di ruangannya Butler Udah ketemu Yang QR-QR itu Belum ya Gue lupa deh Jadinya Bookshelf Kayaknya ini Ya kan Ada Buku Banyak banget Buku Kayaknya ada Sesuatu Di belakang sini Oh gak ada Apa-apa Ini Gak ada juga Ternyata ini Bisa Pake Lah Gimana caranya Nanti Nanti Gak ada Apa-apa Oke Kita Kesini Ada Kayak Rak Gitu Dekorasi Sama Boneka Boneka Ini apa Jangan-jangan Ya itu Furani punya Dia bikin itu Supaya keliatan Seperti dirinya Sendiri Jadi Furani Itu Dia ya Ada apa Apa yang Mengganggu Pikiran kamu Aku inget Sesuatu Furani Bilang Boneka-boneka Ini harus Saling Baik Satu sama lain Kalau mereka Bisa Kompak Maka Maka Aku Nggak inget Apa-apa Lagi Boneka ini Harus Saling Bersama Apa Maksudnya Ya Bonekanya Kita Taruh Situ Cuma Nanti Nanti ya Gue masih Pengen Keliling Sepertinya Itu Mentrigar Sesuatu Kenapa Gue selalu Kebalik Heran Bisa Oke Sip Kita Cek Lagi Yang Lain Berarti Nanti Gue Double Check Ruangan Yang Lain Lain Lagi Siapa Tau Kan Kasur Anak Spraynya Sudah Mulai Memudar Warnanya Ada Anak Kecil Yang Tidur Disini Dulu Eh D Furani Itu Anak Yang Gimana Si Gimana Ya Anak Si Baik Ya Tapi Kadang Kadang Bisa Jadi Suka Lancang Gitu Anak Dia Gampang Banget Dibikin Ketawa Tapi Juga Gampang Banget Dibikin Nangis Dan Luar Biasa Dan Selalu Ngerasa Sendiri Sabisi Tadi 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 Udah Belum Pegangannya Lucu Banget Ada Apa Dalam Sini Tidak 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 Kita Ke Mari Cuma Gue Gatau Yang mana Taruh mana Harusnya Ini Bokap Harusnya Mungkin Aku Taruh Sini Kali Terus Aku Coba Eh Bentar Ini Bisa Dibuka Nggak Dih Coba Buka Laci Kita Cek Apa Bisa Buka Atau Nggak Oke Coba Aja Oh Makanya Pakai Ini Oh Oke Oke Berarti Bokapnya 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 Sini Nah Kan Jadi Mereka Bersama Sama Semua Gimana Buka Oh Ya Anaknya Di Tengah Atau Ampun Ngapain Juga Malah Emaknya Di Situ Nah Terbuka Nah Jadi Pasti Ini Maksudnya Getting Long Tapi Apa Di Dalam Dan Dalam Sini Kita Punya Oh Kunci Dan Oh Itu Yang Sebelah Sana Oke Oke Gue tau Sama Apa Ini Oh Ini Pita Yang Frani Suka Oh Udah Gak Bisa Diambil Oke Baiklah Kita Coba Ke Keluar Ini Belum Ganti Chapter Lama Juga Eh Salah Ini Terlalu Nge Zoom Banget Dah Jadi Kayak Apa Gak Di Sesuaikan Lagi Gitu Jatak Oke Kita Buka Gue Wakilin Soal Kepencet Oh Lukisan Burung Disini juga Gak ada Jessica Dimana Lemari Buku Penuh Bukan Buku Bakalan Butuh Waktu Berapa Lama Untuk Baca Semua Buku Ini Elegant Elegant Table Meja Yang Bagus Dan Gak ada Yang rusak Atau Gimana Gitu Bahkan Setelah Waktu Yang Lama Juga Ada Yang Meninggalkan Bukunya Terbuka Bahkan Mereka Mencari Sesuatu Tapi Gak Bisa Di Apapain Oke Kayaknya Itu Penting Sofanya Bagus Besar Dan Enak Didurkin Tapi Kayaknya Gak Enak Nonton TV Dari Sini Tv Dimana Gak Punya TV Oh Itu TV Marble 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 Itu Apa Ya Itulah Pokoknya Meja Marble Ini Kelihatan Mahal Marble Rasanya Juga Dingin Kalau Kamu Sentuh Marble Kok Gue Lupa Korannya Gak Bisa Dibaca Perapian Gak Ada Apa Lagi Nanti Tentu Bentar Kayaknya Itu Penting Juga Kita Ke Atas Dulu Ih Si Franny Ini Lukis Lukisannya Franny Kan Sama Kayak Sketch Yang Ada Di Studio Seni Itu Aneh Juga Kalau Dipikir D Ini Temenan Sama Dia Setelah Bertahun-tahun Ini Bagus Ada Pitcher Lagi Terus Ada Nggak Ada Lagi Ini Closet Udah Dikosongin Juga Ini Ada Banyak Alkohol Dan Sebagainya Terus Ini Ada Candle Holder Apa Ini Mereka Gunakan Sebagai Sumber Cahaya Aku Bakalan Ketakutan Kalau Ada Api Nyala Di Samping Kasur Tapi Dulu Mau Gimana Ya Mau Nggak Mau Dulu Bagus Tapi Berdebu Ya Masuk Akal Oh Ini Ada Itu Yang Dicari Cari Gue Lupa Yang Di Ruangan Mana Ya Sepertinya Ada Ada Yang Kelewatan Si Cuman Gue Lupa Sebelum Mana Terus Gue Belum Ke Sini Oh TV Ini Kan Dimana Tombol Apakah Benda Ini Punya Remote Nggak Ada Eh lah Heru Kecengkel Nanti Sebenarnya Warna Aslinya Apa Ya Ada Pen Itu Pen Bula Angsa Aku Dari Dulu Kok Pengen Coba Tapi Sayang Mere Sudah Kering Dan Mengeras Nggak Bisa Nulis Apa Apa Disini Mejanya Nggak Bisa Dicek Nggak Bisa Oke Berarti Kita Ke Lukisan Harusnya Ada Sesuatu Disini Hummingbird Hummingbird Oke Burung Apa Hummingbird Kolibri Agak Miring Jadi Aku Ngerasa Keganggu Nih Kita Lurusin Nah Oh Ada Kertas Kayak Oh Kayak Musik Apa Apa Kenapa Ini Diumpetin Di belakang Lukisan Dan Lukisan Itu Lukisan Burung Kamu Tahu Ada Puzzle Tersemunyi Di Dalam Lembar Musik Kalau Kamu Berhasil Menyelesaikan Puzzle Itu Dan Memainkan Musiknya Kamu Bakalan Bisa Menemukan Rahasia Dari Piano Itu Wow Aku Ingat Sesuatu Musik Ini adalah Yang Dimainkan Sama Franny Oh Gitu Ya Apa Aku Bakalan Bisa Main Ini Asli Kamu Bisa Main Piano Ya Aku Pernah Latihan Di Sekolah Kamu Mau Coba Mainin Lagunya Ya Aku Coba Mungkin Itu Bakalan Bisa Bikin Kamu Ingat Dikit Memori Kamu Yang Udah Hilang Franny Franny Bilang Ada puzzle Tersembunyi Di Musik Itu Kira-kira Apa Ya Apa Ya Oh Bisa Di Foto Coba Gua Foto Dulu Daripada Balak-balik Kan Gak Bisa Di Zoom Masalah Yang Gua Gua Juga Gatau Itu Nada Apa Gua Cuman Tau Dore Fasol Asido Di Bawah Doang Kalo Udah Keatas Atas Gua Gak Ngerti Gua Pengen Ngecek Tempat Ruangan Lain Dulu Nanti Kalo Misalkan Emang Gak Ada Apa-apa Gua Cepetin Saya Gua Lupa Mana Yang Belum Nah Ini Ini Yang Belum Ya 1 2 3 4 5 6 Harusnya Udah Semua Oke Sampai Ketemu Lagi Di Ruang Piano Ini Ruang Piano Nah Iya Ini Ruang Piano Ngapain Sampai Ketemu Lagi Yuk Kita Coba Taruh Sini Kah Coba Kita Taruh Kenapa Burung Yang Ada Di Ruangan Burung Mas Digambar Disini Itu Kayak Glu Aku Nervous Semangat Semangat Kamu Pasti Bisa Oke Kita Coba Hah Apa Ini Langsung Pencet Aja Oh Eh Salah 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 Pencet X X Kedengarnya Berbeda Dari Yang Terakhir Aku Ingat Ini Ada Bagian Yang Kosong Apa Tuh Kira Oh Ini Ada Yang Aneh Disini Bisa Ngasih Foto Juga Nggak Bisa Ya Dikombine Gitu Bisa Nggak Ya Oh Bisa Wah Serius Bisa Nih Wah Hebat Wah Nggak Nyangka Gua Terus Mana Oke Oke Aku Coba Oke Kita Coba Lagi Akhirnya Wah Gue Nggak Nyangka Loh Oke Kita Coba Lagi Mulai Oh Double Sekarang Oh 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 gue suka sih ini puzzle-puzzle eh ada yang jatuh kamu dengar itu sepertinya ada yang jatuh yuk kita cek ada box box ini jatuh dari piano kira-kira apa ya ini Cicel ini Franny menemukan ini di pantai kerang mereka cantik-cantik ya oh iya aku ingat Franny menemukannya dan ini adalah harta karun kami dia menyembunyikannya disini ternyata ini kartu apaan ya kayak cartridge game dah apa ini punya Franny juga aku gak pernah lihat sih yang itu oh ini masuk ke itu ya HP kita ya asli suara apa itu oh ini dasu ada apa ya dia ngebaca kartu oke kita coba apakah ini baru sepertiga ya another key feature apa ini aku gak pernah lihat layar ini apakah ini peta dari mansion ini ya dan ada satu ruangan yang bersinar aku juga gak tau another key eh apa yang sebenarnya kamu bla 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 apa ini apa ini ada orang lain siapa ayahnya kah wuh keren banget wuh set aku udah menunggumu oke kayaknya chapter 2 sampai situ udah kelar deh lumayan cukup panjang ya untuk satu chapternya terus tadi sih puzzle-nya menarik-menarik semua ya cuman gak terlalu rumit-rumit banget tetap seru untuk dikerjainnya gue suka sih so far terus tiba-tiba gak tau di akhir siapa dengan perawakan yang keren suara ngebass mati tanda udah kayak apa kayak sugar daddy yang ada gue gak tau itu siapa tapi mungkin sih bokapnya si Ashley kali ya mungkin ya ya sampai sini sih masih menarik banget sih tapi kita tunggu aja nanti gimana kebelakangnya apakah makin seru atau malah berubah kita tunggu aja dan kekecewaan gue cuma satu gue ternyata gak bisa melanjutkan dari Sevan yang udah gue kerjakan waktu di demo kemarin jadi gue mesti mainin ulang tapi ya gak apa-apa lah itu bisa di skip-skip-skip gitu lah dan juga kan waktu chapter 1 demonya itu kan gak terlalu banyak sebenernya gak terlalu panjang juga puzzle-nya nah baru di chapter 2 ini panjang banget karena kan kita harus ngecek berapa ruangan tuh 6 ruangan atau 7 ruangan ya ya pokoknya banyak lah yang tadi kalian udah lihat juga permainannya terus juga disini gue ngerubah jadi kayaknya di sebelumnya itu gue dialognya autoplay ya dan gue gak ada ngomong apapun disini gue ngerubah jadi dialognya itu gue gak autoplay jadi ada kesempatan gue untuk menerjemahin yang mana gue baru lakuin itu di agak-agak tengahan di awal-awal gue gak ngelakuin mungkin nanti akan gue dubbing aja kalau memang tidak keliatan aneh ya yang pasti selanjutnya akan gue terjemahkannya seperti itu aja ya ya itu dia untuk chapter 2 kita ketemu lagi di chapter 3 thank you banget yang udah nonton bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax